Oke, kita kembali lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Ya, hari ini kita membahas ya, mengenai Web, ya, nah ini ya, web analitik, ya, analitis Ya, analisis website Nanti akan kita coba praktekkan ya, menggunakan Google Analytics Ya, web analitik itu apa sih sebenarnya ya Jadi, web analitik itu biasanya digunakan untuk melihat, ya, tren Ya, tren sampai sejauh mana website kita dikunjungi, ya Misalkan setiap jam berapa paling banyak dikunjungi, ya Demografi yang melihat website kita itu berada dari mana saja, ya Apakah di Pulau Jawa, ya, Sumatera, dan sebagainya Jadi, tujuannya ini adalah untuk menganalisa, ya, mengevaluasi, ya, mengukur kunjungan traffic, ya, website kita Ya, mulai dari waktu kunjungan, geografis pengunjung, dan data penting lainnya dalam sebuah website, ya, nah itu penting Agar apa, agar kita bisa melakukan analisa, ya, sampai sejauh mana, ya, website kita ini berhasil dilihat orang atau tertarik, ya, sehingga orang bisa melihat produk-produk yang kita promosikan di website, ya, ini Oke, kita akan kita lihat, ya, langkah yang diperlukan, ya, untuk menciptakan atau memimplementasikan strategi analitik yang efektif Pertama, kita bisa menggunakan tools, ya, Google Web Optimizer, ya, bisa juga social media analitik Head maps, ya, funnel, ya, ini funnel optimization Goal tracking Identify, ya, identify traffic source, ya, ini Atau juga ada online, ya, advertising integration, ya, nah ini Eh, apa Contoh-contoh toolsnya, ya, gitu Jadi ada banyak tool, ya, nanti akan kita coba Tool, ya, menggunakan Bentar, ya, tool yang akan kita gunakan Oke, kita Masuk dulu, ya, disini, ya, nah, tadi kan di akhir, ya, nah, di awal ini kita bahas mengenai website terseleksi, artinya analisis website Ini subtopik yang akan kita bahas, ya, identifikasi pengguna, tujuan mengorganisasikan isi website, analisis situs Ya, ya, ini pengertian dari website, kita tahu, ya, website itu kumpulan halaman-halaman situs, ya, yang mana disitu terdapat produk, promosi, informasi, transaksi, dan seterusnya, ya, ini kan menggunakan apa? Dengan menggunakan job domain Atau domain, ya, domain Jadi kita harus punya domain, lalu kita punya konten webnya Nah, baru bisa kita promosikan webnya, ya Nah, jenis-jenis website itu ada website Website statis, ya, website dinamis, website interaktif, ya, kalau statis ini, ya, websitenya dia Statis, ya, tidak ada interaksi, ya, ini, hanya berupa informasi saja, ya, ini, sedangkan website dinamis ini adalah website yang dinamis, ya, Dia akan selalu bergerak, ya, informasinya, datanya, ya, kontennya, ya, ini Sehingga bisa dilakukan sebuah optimasi, ya, agar user itu bisa mendapatkan informasi secara dinamis, ya Nah, sedangkan interaktif, ini adalah website yang mana website ini bisa berinteraksi dengan user Ya, user meminta sebuah data, ya, nanti website bisa melakukan interaksi, ya, gitu Ya, interaktif, ya, bisa menggunakan interaktif, ada transaksi, ya, gitu Ada permintaan data, ya, lalu dilakukan pengiriman data oleh sistem websitenya Ya, gitu Nah, penggunaan website, kalau kita lihat disini fungsi website jelas, ya Ya, sebagai komunikasi, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, sebagai entertainment juga Ya, contohnya, ya, website, film, ya, kumpulan-kumpulan film, lagu, ya, seperti YouTube Ya, itu adalah entertainment sebenarnya, ya, informasi berupa video Ya, ya, mempunyai fungsi sebagai transaksi, ya, nah, tujuannya jelas disini, ya, memperluas jangkauan promosi Sampai ke seluruh dunia disini, ya, media tanpa batas, artinya kita bisa akses informasi tersebut, ya, 24 jam Jadi, tanpa batas, ya, ini Dan juga promosinya menjadi lebih luas, ya, ini Dan juga mempunyai fungsi pengenalan perusahaan, ya, produk Produk-produk perusahaan, ya, ini Sebagai produk promosi jelas, ya, disini Nah, bagaimana kita melakukan organisasi dari isi website tersebut Ya, jadi ada lima atribut kegunaan Pertama, kita harus membangun sebuah website situs Model prosesnya adalah mengidentifikasi objek-objek apa saja yang nanti akan ditampilkan, ya Terus, kita membuat sebuah daftar topik, ya, dari map menu yang ada di websitenya Terus, isi-isinya, ya, berarti kontennya, ya, beritanya Misalkan, berita terbaru, ya Terus, kalau isi dari organisasi, berarti isi struktur organisasi Isi dari produknya Isi dari kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, ya, ini Menyediakan struktur, ya, sama, ya Dan juga perubahan isi Lima kegunaan atribut tersebut Tersebut adalah pertama, bisa berisi sifatnya teks Bisa berupa grafis, gambar, video, ya, gitu Atau suara disini, ya Dan juga ada navigasi Ya, navigasi artinya menu yang bisa ke beberapa menu Ketujuan-tujuan menu atau informasi Ya, ada strukturnya, ya Terus juga dia link Ya, punya link yang terhubung ke berbagai menu Berbagai informasi, ya, ini Nah, unsur-unsur lain dalam website Pertama dan nama domain Nah, ini harus ada Jadi, kalau kita mau buat website Pertama, harus ada nama domainnya Ya, ini Ya, domainnya misalkan, ya Detik.com Nah, itu adalah nama domain Ya, nah ini harus dibeli Ya, di provider Di hosting, ya Nah, kita harus beli Ada yang berbulan Pertahun Bahkan ada yang perminggu Ya, itu Bahkan ada yang murah, ya Sampai ada yang 10 ribu Ya, untuk sehari, dua hari Ya, ada yang 20 ribu Bahkan ada yang lebih mahal, ya Tergantung nanti Kalau lebih mahal Berarti space Ya, size dari Besarnya Data itu Kalau semakin besar, semakin mahal Ya, ini Ya, itu Contoh nama domainnya Kalau koid itu untuk Bidang usaha Ya, badan usaha Yang mempunyai badan hukum Kalau ICID ini Untuk lembaga pendidikan Ya, koid ini Untuk lembaga pemerintahan Ya, e-government Ya, militer, ya Kalau milid ini Untuk militer Orid itu Untuk Kategori organisasi Ya, ini Warnet ini Bidang Yang bergerak dalam bidang Industri Internet Ya, schid ini Untuk sekolah Menengah Sekolah dasar SMP SMA Ya, ini Itu Webid ini Untuk bidang usaha Usaha Swasta Ya, disini Ya, itu Nah Nah, ini tadi Yang di awal Saya jelaskan Ya, nanti akan Kita coba Bagaimana kita Membuat akun Analisis website Ya, menggunakan Google Analytics Terus juga nanti Setting di Apa Di website kita ya Agar dia bisa Link Terkoneksi dengan Google Analytics Sehingga kita bisa Lihat Sampai sejauh mana Ya, hasil dari Keberadaan Website kita Ya, dikunjungi Oleh User Ya, itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, hari ini Kita masuk di Percobaan Itu Bagaimana kita Analitik Ya, web Kita Dengan Menggunakan Analytik Google Ya, nah ini Kita Masuk ke Webnya ya Google Analytik Dotcom Di sini Nah, ini Setelah kita Masuk Kedalam Analytik Google Kalau kita Belum Pernah Mengunjungi Atau kita Belum masuk Berarti kita Harus masuk Ya Ke Google Analytik Kalau kita Belum punya Account Kita Masuk di Account Detailnya Kita Buat Account Name Ya Ya, ini Misalnya Account Name Nah, ini Adalah Account Data Sharing Setting Untuk Google Product Service Benchmarking Technical Support Account Specialist Nah, setelah itu kita Next Ya Nah Ini adalah Property Detail Ya Untuk Kita Membuat Sebuah Create Google Analytik Ya Dengan Empat Property Ya Web Kita Ya Web Atau Aplikasi Data Di sini Ya Ini Nah, kita Masukkan Apa Property Name Atau Nama Websitenya Di sini Ya Misalkan Kita Masuk IP K 57 Nah, ini Kan ya Webnya Kita Lihat Dulu Apa Websitenya Ini Ke 57 Ya Nah, ini Nah, ini Kita Copy Aja Kita Masukkan Di sini Nah, ini Terus Dia berada Di Daerah Mana Indonesia Kita Lihat Indonesia Ya Kita Masuk Di Negara Website Itu Website Itu Berada Ya Ini Kita Lihat Indonesia Ya Pokus Sudah Lewat Di Kita Nah, ini Indonesia Ya Ini Terus Waktunya Jakarta Currency Ya Rupiah Masukkan Di sini Rupiah Nah, ini Lalu Next Ya Nah Ini adalah Business Side-nya Kita Ini ada Berapa Ya Ini ada Industri Kategorinya Apa Ya Misalkan Dia Pendidikan Ya Kalau Pendidikan Itu kan Dia Kaitannya Dengan Education Ya Masukkan Education Di sini Ya Cari Education Ya Kita Cari Education Di sini Education Ya Kalau Tidak ada Kita Pilih Yang Lain Bebas Kalau Tidak ada Di sini Ya Di sini People Pet Animal Real Estate Shopping Travel Other Ya Kalau Tidak ada Kita Pake Other Ya Ini Berapa Ya Employee 11 Sampai 100 11 Sampai 10 11 Sampai 100 Ya Nah Ini How do you Google Analytics Your Business Kita Gunakan Untuk Apa Ya Kita Menggunakan Google Analytics Apakah Kita Ingin Mengamati Kegiatan Customer Mengoptimasi Website Kita Ya Dan Dan Sebagainya Nah Ini Kita Pilih Ya Kita Menginsalkan Mengamati Ya Measure Customer Regiment With My Site Ya Or Application Ya Nah Ini Bisa Optimize My Set Misalkan Ya Ini Dan Seterusnya Ya Ini Kita Create Ya Atau Kita Melakukan Analyze My Online Sales Kalau kita Jualan Melalui Website Kita Menganalisis Online Sales Ya Ini Ya Kita Create Sama Sampel Nah Ini Adalah Google Analytics Term Of Service Agreement Ya Ini Ya Ini Agreement Ya Kita Setuju Ya Akan Sebuah Agreement Yang Dikuarkan Oleh Google Ya Lalu Kita Accept Ya Terus Kita Accept Nah Ini Kita Langsung Dia Melakukan Proses Loading Ya Nah Ini Adalah Komunikasi Melalui Email My Email Communication Performance Suggestion And Update Fitur Announcement Dan Sebagainya Ya Level Formennya Kita Bisa Lihat Update Melalui Email Ya Ini Terus Fiturnya Fitur Announcement Feedback Testing Dan Yang Lainnya Kita Pilih Semuanya Misalkan Ini Uncheck Pilih Semua Ya Nah Ini Kita Sudah Masuk Di Analytics Google Ya Ini Kita Lihat Disini Ya Property Dari Web Adalah EB Nah Ini Kan Kelihatan Disini Kita Bisa Create Lagi Ya Kita Bisa Create Lagi Property Disini Ya Ini Kita Lihat Disini Ya Kalau Untuk EB Kaitannya Dengan Apa Acquisition Dan Sebagainya Disini Data Stream Ya Ini Demolnya Data Stream Ya Property Setting Ya Ini Kaitan Dengan Property Setting Ya Ini Ini Data Setting Ya Data Collection Ya Ini Data Retention Ya Ini Analytic Intelligence Search History Ya Ini Ya Ini Salah Satu Contoh Ya Google Analytic Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Membuat Apa Agar Website Kita Ke Tracking Ya Dengan Google Analytic Jadi Baiknya Kita Buat Ya Data Stream Ya Yang Nantinya Akan Kita Masukkan Kedalam Website Kita Ya Ya Nah Ini Ada Headstream Disini Ya Apakah Kita Tracking Menggunakan Web Android Atau WS Nah Disini Kita Buat Web Alamat Web Tadi Misalkan Ibi Ya Kelima Tujuh Ya Disini Nasi ID Nah Ini Alamat Web Stream Name Misalkan Ibi Ibi Kelima Tujuh Baru Kita Create Stream Nah Ini Adalah Tracking ID Nya Yang Ini Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Website Kalau Kita Punya Website Buat Menggunakan Jumlah Atau WordPress Nah Itu Kita Harus Apa Install Plugin Plugin Google Analytics Ya Nah Itu Nanti Masukkan Ini Global Site Tag Nah Ini Untuk Yang Script Ini Dicopy Ke Plugin Google Analytics Ya Itu Sehingga Website Kita Bisa Kita Analisa Kita Analit Seberapa Banyak User User Yang Berkunjung Sesuai Dengan Ada Yang Di Menu Ini Menu Acquisition Overview User Acquisition Demografinya Ya Berapa Pengunjung Yang Datang Terus Berada Di Di Rahman Aja Nah Ini Ini Fungsinya Google Analytics Analytics Kalau Kita Lihat Bagaimana Kita Membuat Agar Website Kita Itu Masuk Kedalam Google Analytics Ya Ini Contohnya Seperti Ini Saya Ambil Dari Youtube Untuk Menginstall Pilih Menu Plugins Kemudian Add New Ya Menjadi Ini Ini Adalah Contoh Kita Punya Website Ya Buat Dibuat Dengan Menggunakan WordPress Ya Nanti Kita Masuk Di Backend Lalu Disini Ada Plugin Ya Pilih Plugin Nah Nanti Disini Ada Plugin Google Analytics Ya Pilih Aja Disitu Google Analytics Ya Kemudian Pada Kolom Pencarian Ketikan Google Analytics Dan Mulai Instalasi Plugin By Share Ya Nah Ini Google Analytics Inilah Yang Nanti Akan Di Instal Di Website Kita Di Plugin Nanti Baru Cracking ID Dimasukkan Di Plugin Ini Dua Setelah Instalasi Plugin Selesai Dan Plugin Telah Diaktifkan Masuk Kemenu Settings Dan Google Analytics Yang Yang Ketiga Paste Code Analytics Ke Kolom Web Property ID Dan Klik Tombol Save Change Ya Itu Jangan Lupa Di Ada Tracking ID Ketika Kita Tadi Buat Pertama Kali Alamat Website Yang Kita Masukkan Google Analytics Nanti Akan Ada Tracking ID Nah Ini Tracking ID Dimasukkan Di Agar Apa Agar Website Kita Bisa Kita Tracking Dengan Google Tracking Code Sudah Berhasil Ditambahkan Ke blog WordPress Laporan Dari Google Analytics Akan Tampil Dalam Kurun Waktu 12 Hingga 24 Jam Detail Statistik Website Anda Dapat Anda Lihat Pada Tab Report Kita Sudah Coba Untuk Membuat Bagaimana Agar Website Kita Bisa Kita Mati Bisa Kita Analisis Dari Berapa Pengunjung Terus Demografinya Kebanyakan Dari Daerah Mana Saja Ya Terus Apa Yang Sering Dikunjungi Ya Nah Semua Itu Ada Disini Ya Dengan Google Terhubung Google Analytics Terhubung Dengan Website Kita Otomatis Dia Laporan Itu Bisa Dilihat Di Website Kita Ya Karena Kita Sudah Instal Ya Flagg Google Analytics Ya Itu Caranya Ya Oke Ya Sampai Disini Untuk Materi Mengenai Analytics Website Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai